Pasangan Harisani telah melantik tim 11 kebupaten kota pada minggu siang bertempat di Bumi Pasundan Convention Center di pematang seluruh kota Jambi, giliran tim pemenang provinsi yang dilantik. Tampak lima mantan bupati dan tokoh-tokoh Jambi menjadi tim pemenang Harisani, diantaranya Muhammad Madal, bupati Sarulangun pertama yang juga dilantik menjadi ketua umum tim pemenang, Murah Saman mantan bupati Kerinci, Abdullah Hitch mantan bupati Tanjab Tim, Nali mantan bupati Merangin, Bambang Suko Winarno dan masih banyak tokoh lainnya. Al Haris bakal calon gubernur Jambi mengatakan pengukuhan ini sekaligus untuk menguatkan tim dan dapat sesegera mungkin untuk bergerak dalam memenangkan pasangan Al Haris Abdullah Sani dalam pemilihan gubernur. Dalam kesempatan ini juga Al Haris berpesan agar selalu mengutamakan politik yang santun. Kembali untuk memberikan mereka penguatan tim, memasuk juga kami akan bertemu dengan para penguatan politik di daerah negara. Misalnya pada perusahaan kita, ada BKB, maaf, mereka ingat, kami akan datang ke sana, perusahaan untuk mereka. Artinya kita berhubungan-hubungan dikursuanlah dengan mereka, agar mereka berhubungan untuk berhubungan kita. Terima kasih ya. Usai dikukuhkan sebagai Ketua Umum Tim Pemenang Al Haris Abdullah Sani, Muhammad Madel segera bergerak melakukan konsolidasi ke semua tim yang telah dilantik agar menyamakan persepsi dan tujuan dalam kemenangan pemilihan. Dan menjadikan Al Haris dan Abdullah Sani sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi. Dan acara berikutnya kami konsolidasi, jadi kita akan ramai lengkap, jadi akan sempat dijangkauan umum, baru kita nanti memanggil semua tim yang memenang di pokok-pokok. Biar kita satu alam, satu tujuan, satu peramai itu. Wuthi Dayat, Jambi TV